Bungka Mulut Sampah Pembenci Erik Thohir langsung ngomong keras gini usai ada oknum yang kritik pemain naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir buka suara terkait kritik anggota Komisi XDPR dari fraksi Gerindra, Nuroji Baru-baru ini Nuroji menyampaikan kritiknya terkait banyaknya pemain naturalisasi yang masuk ke dalam timnas Indonesia. Kritik ini dilontarkan dalam rapat Komisi X yang membahas permohonan PSSI untuk menaturalisasi dua pemain, Mace Hilgers dan Eliano Rejders pada Selasa, 17 September 2024. Nuroji mengaku tidak merasa bangga dengan pencapaian timnas Indonesia belakangan ini. Menurutnya, banyaknya pemain naturalisasi dalam tim nasional membuat dia kurang merasa euforia dengan kemenangan-kemenangan yang diraih. Saya sejujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI. Karena yang main bukan Akamsi, anak kampung sendiri, ungkap Nuroji. Terkait hal itu, Erik Thohir tidak mau ambil pusing. Dia menyebut, di era demokrasi dan negara yang memegang teguh pilar demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Erik menegaskan PSSI akan tetap fokus pada upaya membangun prestasi sepak bola nasional. Saya rasa di era demokrasi, perbedaan pendapat itu adalah hal yang maklum tetapi saya, dari PSSI, dan saya yakin juga pemerintah, kita harus mempunyai target untuk memperbaiki prestasi timnas, diujar Erik kepada awak media. Erik kemudian menjelaskan kebijakan naturalisasi juga dilakukan negara-negara lain yang lebih maju dalam sepak bola. Menurutnya, selama tidak melanggar aturan FIFA, naturalisasi pemain dari luar wilayah negara adalah hal yang sah. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri, itu banyak keturunan Suriname. Pemain tim nasional Perancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka, Jekata Erik. Tim nasional Spanyol juga pernah menarik Diego Costa dari Brazil. Terang Erik. Setelah tampil apik bersama timnas Indonesia, Martin Paes malah kebobolan gol dari tengah lapangan saat membela FC Dallas di MLS. Matchday 29 Major League Soccer, MLS, 2024 kembali digelar pada Rabu, 18 September 2024. Waktu setempat atau Kamis pagi hari waktu Indonesia Barat, FC Dallas menjadi salah satu klub yang bermain pada hari ini dengan melawan Real Salt Lake. Dalam pertandingan tersebut, FC Dallas bertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke markas Real Salt Lake di Stadion America First Field. Keeper timnas Indonesia, Martin Paes, kembali bermain sebagai starter dalam laga tali ini. Sebelumnya, Paes sempat absen karena membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski bertindak sebagai tim tamu, FC Dallas mampu mengimbangi permainan tuan rumah dengan penguasaan bola 51,6 persen. Tidak hanya itu, klub berjuluk Toros Hobbs burun tersebut berhasil melepaskan 16 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang Real Salt Lake. Meski demikian, gawang FC Dallas malah kembali bola lebih dulu pada menit ke-11 lewat tendangan penalti Brian Ferrat. Bukannya mencetak gol penyeimbang, gawang FC Dallas kembali jebol 13 menit kemudian. Kali ini, Anderson Julio mencetak gol spektakuler dari tengah lapangan ke gawang Martin Paes. Menerima umpan dari keeper Gavin Beavers, Julio kemudian mengontrol bola dengan baik. Julio melihat posisi Martin Paes keluar dari posisinya dan terlalu maju dari gawang FC Dallas. Melihat posisi keeper tim Nas Indonesia itu tidak ideal, Julio kemudian melepaskan kendangan terukur yang berhasil mengoyak jalan gawang FC Dallas. Jelang turun minum, Jesus Ferreira memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada masa injuri time babak pertama, tepatnya pada menit ke-45-1. Di babak kedua, FC Dallas terus berupaya untuk menyamakan kedudukan, tetapi malah kebobolan lagi. Anderson Julio kembali mencetak gol ke gawang Martin Paes pada menit ke-62. FC Dallas pun kemudian baru bisa mencetak gol kedua mereka pada menit ke-88 lewat titik putih. Tim Nas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA September 2024. Mengutip dari laman resmi FIFA, Kamis, 19 September 2024. Squad asuhan Shin Taeyong naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia. Naiknya peringkat FIFA Tim Nas Indonesia efek tambahan 15,44 angka setelah menahan Arab Saudi dan Australia di match day pertama dan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat tren positif yang dimiliki, peluang Tim Nas Indonesia memperbaiki posisi di ranking FIFA terbuka lebar. Tim Nas Indonesia pelan-pelan juga mulai melebarkan jarak dengan Malaysia. Di ranking FIFA Juni 2024, Tim Nas Indonesia dan Tim Nas Malaysia hanya berjarak 1 anak tangga, 133 dan 134 dunia. Sekarang, Tim Nas Indonesia dan Malaysia terpauh 3 anak tangga, 129 berbanding 132 dunia. Malaysia hanya naik 2 anak tangga di ranking FIFA September 2024. Bulan depan pada 10 dan 15 Oktober 2024, Tim Nas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan China di match day ketiga dan keempat grup C. Jika Tim Nas Indonesia menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan, squad Garuda berpotensi melesat 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia, efek tambahan 32,44 poin. Dengan begitu, Tim Nas Indonesia berpotensi melebarkan jarak dengan Malaysia. Meski naik 4 posisi, Tim Nas Indonesia bukan anegara Asia Tenggara dengan lesatan tertinggi di ranking FIFA September 2024. Brunei Darussalam jadi yang paling ganas. Efek mendapatkan tambahan 25 poin setelah dua kali menang atas Makau di playoff Piala Asia 2027. Brunei Darussalam naik 7 posisi dari peringkat 190 ke 183 dunia.